Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak kereba pemirsa Saat ini saya akan mengunjungi sebuah kampung Tepatnya di Kampung Bakak Di sini saya akan menelusuri perkampungan kecil ini Dan yang paling menarik di sini adalah kondisi perkampungan Yakni tidak ada kendaraan, tidak ada listrik, tidak ada jaringan seluler Untuk lebih jelasnya mari kita simak kiputannya Kampung Bakak adalah sebuah kampung yang masih terisolir dari karamayan Jaraknya sekitar 20 km dari pusat kelurahan Untuk menjangkau wilayah yang berpenduduk 340 jiwa ini Kita harus berjalan kaki sekitar 2 jam Dengan jalan terjal dan melewati semak belukan Secara administratif Kampung Bakak Masuk dalam wilayah pemerintahan Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatini, Kabupaten Pangket Sekitar 40 km dari bukota Pangket Kampung ini terisolasi dalam hutan Belantara Saat malam hari, kampung ini gelap bulita Dan penerang hanya bergantung pada minyak Tak ada jaringan listrik Belen di sini Untuk mendapatkan 1 liter, warga harus berjalan berkilo-kilometer Untuk sampai di kota kelurahan Di kampung ini, hanya beberapa rumah yang menggunakan cahaya penerang Dengan generator Puluhan rumah lainnya bergantung dengan lampu teplof atau lampu minyak tanah Selain fasilitas listrik dan akses jalan Warga di sini sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan Hanya tersedia pustu yang kadang tak ada perawang Bahkan pasien atau warga yang sakit Harus digotong keluar kampung Menggunakan tandu dari bambu Yang dibungkus kain sarung Memang warga di sini sudah merasakan merdeka dari penjajahan Tapi mereka belum merasakan merdeka dari kegelapan Mereka sudah terbiasa hidup Tanpa diperhatikan Kasmi dari Kabupaten Pangkep Selawai Selatan melaporkan